Intro Setelah melaksanakan pelantikan dan pengukuhan pengurus Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya pada 21 Januari 2021, tepat hari ini Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya melaksanakan serah terima jabatan dan orientasi pengurus bertempat di Aula Mes Ibn Urus, Kampus A, dihadiri langsung oleh Mudir Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya, Wakil Mudir 1 dan 2, serta para Ustadz wal Ustadzah Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian doa dan dilanjutkan serah terima jabatan oleh pengurus yang lama ke pengurus yang baru. Mudir Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya dalam orientasinya menyampaikan bahwa kunci sukses dalam mengemban amanah di Alitifah Kia ada empat, yaitu ikhlas, mujahada atau kerja keras, istikoma, serta sabar. Kemudian Mudir menambahkan bahwa para pengurus yang baru untuk segera melaksanakan tugasnya sesuai topoksi bagian masing-masing. Kepala Pusat Kepegawaian dan Pengawasan Pondok Pesantren Alitifah Kianungci mengungkapkan tujuan acara ini, salah satu untuk menetapkan dan memastikan bahwa pengurus yang baru sudah siap untuk melaksanakan tugasnya dan berharap pengurus yang baru akan lebih baik dalam menjalankan programnya. Alhamdulillah pada hari ini, Senin 25 Januari 2021, sudah dilaksanakan serat terima jabatan dan orientasi pengurus yang baru Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya dengan tujuan memantapkan dan memastikan bahwa pengurus-pengurus yang baru ini sudah siap untuk melaksanakan program-program mereka dan harapannya ke depan mudah-mudahan pengurus yang baru ini akan lebih baik program-programnya untuk kepengurusan yang akan datang. Dari Pondok Pesantren Alitifah Kientralaya, Tim Liputan, Itifah Kiatv melaporkan.